Ya, pemirsa hari ini 6 Mei 2021 merupakan hari pertama pemberlakuan aturan larangan mudik 2021. Guna menahan laju pemudik, penyekatan diberlakukan di sejumlah titik keluar Jabodetabek. Sejumlah terminal di Jakarta juga ditutup. Hanya dua terminal yang dibuka, yaitu terminal Pulau Gebang dan juga terminal Kalideras. Untuk mengetahui kondisi di lapangan saat ini, kita sudah terhubung dengan Vina Nabila di terminal Pulau Gebang, yang merupakan satu dari dua terminal di Jakarta yang dibuka. Vina, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana bisa Anda gambarkan pagi ini? Selamat pagi Lia dan Reza. Betul sekali hari ini adalah hari pertama penerapan larangan mudik, yaitu mulai pada hari Kamis 6 Mei 2021 sampai dengan nanti 17 Mei 2021. Saat ini saya berada di terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kalau misalnya melihat suasana pagi ini, tadi kami sampai hanya ada satu bis yang nantinya akan bertujuan ke Jawa Tengah dan tidak ada bis yang parkir di lantai atas saat yang biasanya atau yang kemarin masih mengelayani sekitar 1.700 penumpang dengan tujuan Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Sumatera. Ada pun satu bis ini, kami mendapatkan informasi dari petugas dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ini adalah bis yang nantinya akan diberangkatkan kepada penumpang yang memang memiliki syarat yang bisa berangkat untuk keluar kota. Salah satunya mereka penumpang yang memiliki SKIM, kemudian juga yang memiliki izin dari instansi mereka bekerja. Dan juga apabila mereka dari institusional seperti TNI, Polri, mereka juga harus menunjukkan surat kerja. Kemudian bagi mereka juga yang memiliki surat izin seperti dari tempat bekerja dan ingin menjenguk keluarganya yang sedang sakit, maka bus ini memang dipersiapkan untuk keberangkatan pada keperluan-keperluan tertentu. Dari informasi yang kami dapatkan dari kepala terminal Pulau Gebang, Benat Pasar Ibu, sejak pukul tadi malam, pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari ini tidak ada pemberangkatan baik ke Jawa Timur, Jawa Tengah maupun ke Sumatera seperti desinasi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Hingga saat ini tidak ada pemberangkatan. Kalau misalnya kemarin memang peningkatan dari penumpang dari tanggal 4 Mei sampai dengan 5 Mei 2021, sekitar 1.600 penumpang dengan tujuan 3 destinasi tersebut, kemudian di tanggal 5 naik hingga 2.000 penumpang. Namun saat ini di pemberlakuan hari pertama memang tidak terlihat sama sekali penumpang. Tadi kami tiba di terminal ini tidak terlihat penumpang yang sekiranya ingin melakukan perjalanan keluar kota, namun beberapa PO-PO atau beberapa tempat tiket penjualan tiket bus tetap dibuka. Lia dan juga Reza. Baik, terima kasih Vina Nabila atas laporannya. Selalu berhati-hati dan selamat bertugas kembali.